ya selamat pagi bisa diberitahukan nama Bapak nama saya Edi Wargeno nama saya Kristina dengan Bapak Udin nama saya Rahayu Bapak Edi pernah kan nonton film G30 SP Kai dulu sering kalau sekarang enggak pernah pernah sering dulu waktu ini waktu kalau diputar tiap setahun sekali Bagaimana pendapat Bapak Edi tentang film itu bagus cukup bagus dan menegangkan ya film tersebut menceritakan tentang pembantaian para general pada tahun 1965 menapat untuk ditanggung komunis sadis loko nyaris kekesian gitu para general pada hari ini ada yang diculik terus dibunuh dibitarik digusur malam-malam tengah malam lagi pada tidur disuruh ini katanya menurut Bapak benar gak sih cerita di film itu karena katanya itu film bikinan Soeharto untuk pembantaian Anda bagaimana Pak kalau dulu setahun setahu saya tidak tapi denger-denger sekarang bisa bisa dibilang benar bisa juga dibilang tidak mungkin benar karena film tersebut dibiayai oleh pemerintah Soeharto kalau kalau saya yang saya tahu kata siapa itu emang nyata itu filmnya dulu komunis kan dulu ada komunis cuman dulu emang ada cerulit komunis itunya blogonya juga kan dulu ada orang tua aja yang bilang itu yang udah ada dari dulu kenapa sih saat ini orang masih sedikit-sedikit main isu PKI padahal itu sudah lama banget kadang-kadang Jokowi suka dikaitkan sama PKI gimana tanggapannya Pak ya karena dianggap PKI itu jelek jadi bisa saja pemerintah itu dikait-kaitkan dengan kejelekan PKI mungkin karena mantan wali kota Solo dulu pernah menyebarkan informasi atau isu entah itu apalah tentang Jokowi itu keturunan PKI ya itu hanya orang-orang bodoh aja yang berpikir seperti itu karena sebenarnya itu adalah kenapa diperdebatkan ya karena itu ada versi sejarah dengan berbeda dengan narasi yang dibuat gitu yang di yakini gitu oleh banyak orang oh itu ya katanya komunis katanya padahal itu padahal itu dari orang-orang tertentu yang kontra ke Pak Jokowi yang pengen ngejatuhin biar di kedudukannya jatuh terima kasih